Dan bagi para tenagaran ASN atau honorer juga diharapkan agar tetap aktif menghubungi instansinya atau bertanya ke instansinya terkait dengan usulan formasi tahun 2023 Apakah daerah teman-teman sudah mengusulkan terkait dengan formasi tersebut atau belum Jika belum silahkan berharap atau meminta agar instansi bisa mengusulkan formasi P3K tahun 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan seleksi P3K untuk formasi tahun 2023 Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di tahun 2023 ini pemerintah kembali akan melaksanakan seleksi P3K dan seleksi CPNS Kemudian terkait dengan pengusulan formasi yang akan dibuka pada seleksi CASN tahun 2023 Sebenarnya sudah ditutup yaitu di awal bulan Mei Tetapi ternyata sampai dengan awal bulan Mei tersebut Masih banyak instansi atau daerah yang belum mengusulkan formasi P3K secara maksimal Sehingga kemarin kembali ada berita menarik bahwa ada perpanjangan pengusulan formasi P3K untuk tahun 2023 Dan semoga ini menjadi peluang bagi para instansi atau daerah agar bisa memaksimalkan formasi P3K yang diusulkan untuk seleksi tahun 2023 ini Dan tentunya hal ini juga memberikan kesempatan bagi para tenaga kesehatan maupun para guru yang di tahun 2022 maupun 2021 belum diberi kesempatan untuk diterima sebagai P3K Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya untuk itu bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan perpanjangan pengusulan formasi P3K untuk tahun 2023 ya Diberitakan oleh jpn.com judulnya pengusulan formasi P3K 2023 diperpanjang lagi Ayo honorer dekati Pemda Kita coba bacakan ya Kementerian Penyakgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperpanjang lagi pengusulan formasi P3K 2023 Perpanjangan itu tertuang dalam surat edaran Kemenpan IRB nomor bla 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 Disebutkan pengusulan formasi dibagi beberapa periode untuk masing-masing instansi dimulai 6-25 Juni 2023 Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia Heti Kustrianingsih mengungkapkan saat beraudiensi dengan Kemenpan IRB tanggal 31 Mei Mereka diinformasikan soal perpanjangan kembali pengajuan formasi P3K 2023 Sebab jumlah usulan yang masuk hingga 7 Mei masih minim Selain itu karena adanya tuntutan dari Guru Lulus PG atau Prioritas 1 Kata Heti kepada jpn.com Jumat 2 Juni 2023 Dengan perpanjangan pengajuan formasi itu lanjut dia ada harapan Kemenpan IRB agar instansi mau menambah usulannya Patokannya sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.212-PMK.07-2022 Tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 Dalam lampiran PMK No.212, kata Heti, masing-masing daerah sudah ditetapkan jumlah P3K 2023 yang akan digaji lengkap dengan kuotanya PMK No.212 memberikan kuota maksimal sesuai kebutuhan Kemendik Putri Stek PMDA tinggal mengikuti itu saja ucapnya Namun banyak PMDA yang mengusulkan jauh di bawah kuota sesuai PMK No.212 Bahkan 51 instansi pusat dan daerah tidak mengajukan usulan formasi-formasi ASN 2023 Heti menambahkan untuk memaksimalkan usulan formasi P3K 2023 Sebaiknya honorar mendekati PMDA walaupun Kemenpan RP akan terus ikut mendorong Honorar harus bergerak juga agar PMDA mau mengusulkan formasi lebih banyak Agar grup S1 yang tersisa bisa terakomodasi semuanya tahun ini ucapnya Dia menambahkan awal Juni akan diadakan rakor antara Kemen Diputri Stek, PKN, Kemenpan RP, Kemen KU, dan PMDA di seluruh Indonesia Yang dibagi dari berbagai rayon Nantinya kata Heti terkait mengoptimalkan pengusulan formasi dari PMDA dan penuntasan guru lulus PG atau prioritas 1 Teknisnya dalam rakor nanti PMDA akan dipanggil satu persatu terbagi dalam 4 regional Nantinya setiap daerah akan didiskusikan bersama sampai kuota usulan maksimal Bismillah P1 tuntas harapnya Lebih lanjut, Heti mengimbau guru P1 memastikan ke operatornya masing-masing terkait pengusulan yang tertuang dalam analisis beban kerja atau APK Agar selanjutnya bisa diketahui jumlah formasi yang diajukan oleh masing-masing PMDA Sebelum pelaksanaan rakor perwakilan FGHNL PSI berharap guru lulus PG di daerah terus mendekati PMDA Sebab pemerintah pusat sangat berupaya ingin menuntaskan P1 Pungkas Heti Kustrianengsi Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan perpanjangan pengusulan formasi P3K untuk tahun 2023 Dan semoga dengan adanya perpanjangan waktu ini Para instansi atau para pemerintah daerah bisa menambahkan kuota P3K untuk tahun 2023 ini Sehingga para honorer atau tenaga non-ASN yang sampai dengan saat ini belum diberi kesempatan untuk diterima sebagai P3K Peluangnya bisa lebih besar ya Dan tentunya harapan dari pemerintah pusat tadi disebutkan bahwa ingin agar pemerintah daerah bisa maksimal dalam mengusulkan formasi P3K 2023 sesuai dengan PMK 212 Dan bagi para tenaga non-ASN atau honorer juga diharapkan agar tetap aktif menghubungi instansinya atau bertanya ke instansinya terkait dengan usulan formasi tahun 2023 Apakah daerah teman-teman sudah mengusulkan terkait dengan formasi tersebut atau belum Jika belum silahkan berharap atau meminta agar instansi bisa mengusulkan formasi P3K tahun 2023 Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih